Meski ada aturan berbeda, Marco Simic tetap targetkan bawa Persija juara. Marco Simic memang baru kembali bergabung dengan Persija Jakarta. Dalam lanjutan Liga 1 2020 ini memang beberapa aturan baru diterapkan, namun walaupun begitu Persija Jakarta dan klub-klub lainnya tak keberatan dengan adanya regulasi baru. Salah satu regulasi baru yang dihilangkan oleh PT Liga Indonesia baru LIB, yakni tidak adanya sistem degradasi. Ternyata pemain andalan tim berjulukan Macan Kemayoran itu mengaku bahwa ambisi dan targetnya tak ada yang berubah sama sekali. Marco Simic secara tegas mengatakan bahwa targetnya ingin membawa Persija Jakarta keluar sebagai juara pada musim 2020. Tahun ini kompetisi akan berbeda, namun kami harus memikirkan satu hal saja, yakni target yang kami tetapkan sebelum kompetisi dihentikan sementara yaitu menjadi juara, kata Marco Simic sebagaimana dilansir kompas-kompas dari laman Persija. Menurutnya ada atau tidak adanya degradasi. Ia percaya bahwa rekan-rekan setimnya tentu saja tetap menargetkan untuk keluar sebagai juara. Saya yakin semua pihak mempunyai pemikiran yang sama, yaitu mewujudkan target itu, ucapnya. Tak hanya itu, pemain asal Kroasia yang baru saja ikut bergabung latihan itu sangat antusias untuk memulai persiapan Liga 1. Bagi Marco Simic, dirinya tak memiliki masalah terkait kondisi fisiknya karena mes. Kilibur panjang menjalani latihan secara mandiri sudah menjadi kewajibannya. Hanya saja dengan kembali berlatih di lapangan terbuka membuat Simic harus bisa mengembalikan naluri permainannya apalagi untuk mencetak gol. Selama hampir enam bulan ia tak mencetak gol ke gawang, oleh karena itu Simic masih membutuhkan waktu. Tentu saja saya membutuhkan waktu beberapa hari untuk mengembalikan nalu. Ri mencetak gol setelah lama tidak bermain sepak bola, ujar Marco Simic. Tapi saya sudah merasakan situasi seperti ini, saya kira saya akan cepat beradaptasi tutur Simic. Persija Jakarta sendiri pada lanjutan Liga 1 2020 ini bakal menjadi tamu dengan berkandang di Stadion Sultan Agung, Bantul.